ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak dan ibu tidak akan pernah saya bosan-bosan untuk mengawali video-video singkat saya itu dengan ucapan salam karena saya yakini salam adalah doa yang sangat baik sekali dan selalu ada harapan bahwa salam yang saya sampaikan itu bisa diijabah oleh Allah SWT amin ya rabbal alamin suatu ketika Imam Syafi'i berbincang-bincang santai dengan gurunya yaitu Imam Malik kata Imam Syafi'i rezeki itu harus dicari baru kemudian kita bisa dapatkan nah kata gurunya kata Imam Malik kita cukup fokus pada peran-peran terbaik kita lalu kemudian rezeki itu akan datang melalui jalannya nah kemudian seperti berusaha untuk membuktikan apa yang dikatakannya Imam Syafi'i pergi ke suatu tempat dan tempat itu adalah sebuah kebun anggur yang didalamnya pemiliknya sedang panen nah kemudian Imam Syafi'i berusaha untuk membantu kegiatan panen ini dan akhirnya Imam Syafi'i mendapatkan imbalan sekeranjang anggur nah selanjutnya Imam Syafi'i pulang menuju ke kediaman gurunya Imam Malik dan sampai di kediaman gurunya didapatinya gurunya ternyata tidak kemana-mana masih tetap saja di majelisnya bersama dengan para jamaahnya nah kemudian Imam Syafi'i berusaha untuk menghampiri gurunya ya memberikan sekeranjang anggur tadi lalu kemudian mereka berusaha menikmati bersama nah di salah-salah menikmati rezeki anggur ini Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i apa yang kita perbincangkan tentang konsep rezeki itu semuanya terbukti benar nah Anda mengatakan bahwa rezeki itu harus dicari baru kemudian kita dapat memperolehnya ini sudah terbukti dan apa yang saya katakan bahwa kita cukup ya fokus pada peran-peran terbaik kita rezeki itu akan datang melalui jalannya ini pun sudah terbukti juga nah perbincangan kedua ulama besar ini ya mengingatkan saya tentang konsep rezeki yang saya yakin selama ini bahwa memang rezeki itu memiliki banyak jalan ya ada jalan ikhtiar dan ada jalan yang tidak disangka-sangka jadi namanya tidak disangka-sangka itu itu dari arah mana saja begitu nah untuk rezeki yang kedua ini ya yang tidak disangka-sangka ini ini saya teringat ya pada salah satu ayat di dalam Al-Quran itu di surat At-Tolak ayat 3 nah disana Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim jadi Allah memberi rezeki kepada hambanya dari jalan yang tidak disangka-sangka nah dengan konsep semacam ini maka saya semakin yakin ya sekali lagi ya bahwa rezeki itu sebenarnya sudah diatur ya rezeki itu sudah diatur dengan aturan yang terbaik ya kita cukup menjalankan ya dengan baik apa yang menjadi peran-peran kita ya sesuai dengan bidang kita dan pada saat yang sama kita tetap berusaha mempertahankan ya perasangka baik kita kepada Allah ya nah apapun ketentuan yang diberikan oleh Allah apapun ketentuan yang telah dibuat oleh Allah untuk semua makhluknya itulah yang terbaik nah saya kira hanya dengan seperti ini ya ya konsep rezeki itu bisa meneramkan kita dan kita bisa hidup ya dalam ketenangan sekaligus dalam keselamatan nah nah karena itu ya menurut saya menurut keyakinan saya dan saya kira menurut keyakinan kita semua korupsi tidak akan membuat seseorang itu menjadi kaya raya ya karena nanti akan ada jalan-jalan keluarnya ya kalau bukan menjadi haknya nah dan di saat yang sama bertekad untuk tidak korupsi juga tidak akan lantas membuat orang itu menjadi jatuh miskin ya jadi ya fokus saja untuk menjalankan kebaikan dalam hidup ini fokus berperasangka baik kepada Allah ya dan sekali lagi fokus untuk konsisten pada jalan kebaikan saya kira cukup itu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini ya ya bila hitaufiq wal hidayah wallahum wafiq ila kuwami ta'arik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati